We will win in the end We will win Selamat datang di channel Educam Ganesa Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab jaringan dan organ tubuh Yang pertama adalah jaringan hewan Di sini ada jaringan epitel Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi tubuh baik bagian dalam maupun luar serta melindungi tubuh dari pengaruh buruk faktor eksternal Jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung, sekresi, dan penyerapan Di sini ada beberapa jenis jaringan epitel Yang pertama ada pipi selapis Fungsinya adalah untuk pertukaran zat melalui difusi dan terdapat pada pembuluh darah alveoli paru Yang kedua ada kubus selapis Fungsinya sebagai sekresi dan terdapat di tubula ren kelejar ludah Yang ketiga ada silindris lapis Fungsinya sebagai sekresi dan absorbi yang terdapat di dalam usus halus Yang keempat ada pipi berlapis Fungsinya untuk proteksi dan terdapat pada kulit, anus, dan vagina Yang kelima ada kubus berlapis Fungsinya untuk proteksi dan terdapat pada rongga mulut Yang keenam ada silindris berlapis Fungsinya untuk sekresi dan ekresi yang terdapat di uretra dan kelenjar susu Dan yang ketujuh ada epitel transisi Fungsinya untuk proteksi dan terdapat pada ureter dan ginjal Oke selanjutnya ada jaringan syaraf dan jaringan otot Untuk jaringan syaraf ini tersusun oleh sel syaraf Lalu bagian sel syaraf itu adalah dendrit, badan sel, dan neurit Dan fungsinya adalah untuk koordinasi tubuh Sedangkan jaringan otot itu dapat kontraksi karena mengandung myofibril Dan sebagai alat gerak vasif yang terdiri dari otot lurik, polos, dan jantung Di sini untuk otot polos itu ada pada alat dalam Bentuknya gelondong, intinya di tengah, dan bergerak secara tak sadar Lalu untuk otot lurik rangka, yaitu melekat pada rangka Berserabut tak bercabang, intinya di tepi, dan bergerak secara sadar Dan untuk otot jantung itu melekat pada jantung, berserabut bercabang Intinya di tengah, dan bergerak secara tidak sadar Selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan ikat Ciri-ciri dari jaringan penyokong adalah Dicirikan jika mempunyai matrik Lalu fungsinya sebagai pendukung dan pengikat antara jaringan atau organ Dan berdasarkan sifat matriksnya Ada beberapa nama jaringan di sini Yang pertama ada jaringan ikat padat Yaitu ligamen dan tendon Nama selnya adalah fibrosid Dan matriksnya adalah selat kolage Yang kedua ada jaringan ikat longgar Yaitu fasia propia Yang bernama sel fibrosid Dan matriksnya adalah serat kolagen, serat elastis, dan serat retikuler Lalu yang ketiga ada tulang rawan Yaitu hialin, fibrosa, dan elastis Nama selnya adalah kondrosid Yaitu bahan rawan Dan matriksnya adalah kondrin Yang keempat ada tulang keras Yang bernama sel osteosid Yaitu bahan tulang Dan matriksnya adalah kolagen, ca, co3, dan ca, po4 Yang kelima ada darah Yang bernama sel eritrosid, leukosid, dan trombosid Dan matriksnya adalah plasma Dan yang keenam ada adiposa Nama selnya juga adiposa Dan matriksnya adalah lemak Selanjutnya ada organ dan sistem organ Di sini berdasarkan letaknya Organ dibedakan menjadi dua Yang pertama ada organ dalam Dan yang kedua ada organ luar Untuk organ dalam itu terdiri dari jantung Ginjal, usus, hati, dan paru-paru Sedangkan organ luar itu terdiri dari mata Telinga, mulut, tangan, dan kaki Organ-organ di dalam tubuh ini Saling bekerjasama untuk melakukan fungsi Pada sistem tertentu Di sini ada sistem pencernaan Organ yang terlibat adalah mulut Varing, esofagus, lambung, usus, hati Kantong apadu, dan pankreas Fungsi dari sistem pencernaan ini adalah Mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan Yang sudah disederhanakan Lalu ada sistem pernafasan Dimana organ yang terlibat adalah hidung Varing, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru Fungsinya adalah untuk pertukaran gas Seperti gas oksigen dan karbon dioksida Selanjutnya ada sistem gerak Organ yang terlibat adalah tulang dan otot Yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi organ dalam Lalu ada sistem transportasi Dimana organ yang terlibat adalah jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh limfatik, dan kelenjar limfa Yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke dalam seluruh sel-sel tubuh Mengangkut zat sisa metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit Lalu ada sistem ekskresi Dimana organ yang terlibat adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati Yaitu fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme dari dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya Dan selanjutnya ada sistem saraf Dimana organ yang terlibat adalah otak, serabut saraf, simpul saraf, medula spinalis, dan medula oblongata Yang berfungsi untuk menerima dan merespon rangsang dari lingkungannya Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi Dimana organ yang terlibat adalah testis dan ovarium Fungsinya adalah untuk perkembang biakan Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN biologi di bab jaringan dan organ tubuh Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya